yang buntah dan juga berkenan untuk... Program Pangkas atau Pelayanan Angkutan Anak Sekolah diluncurkan dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2024. Layanan bus sekolah diresmikan Wakil Gubernur DIY Pakualam ke-10. Hadirnya bus sekolah ini untuk mengedukasi masyarakat agar budaya untuk menggunakan angkutan umum bisa dilakukan demi mengurangi kemacetan dan keselamatan berlalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Singgih Ria, dimengatakan program Pangkas merupakan lanjutan dari soft launching bus sekolah di mana sejak 19 Agustus lalu telah beroperasi dua bus sekolah dengan kapasitas masing-masing 25 tempat duduk. Setiap harinya mampu melayani 50-57 pelajar di wilayah Bantul, sisi barat. Melihat animo pengguna bus sekolah yang cukup besar, Dishub telah berupaya mengajukan tambahan armada ke Kementerian Perhubungan dan Pemda DIY. Selain itu, Dishub juga sedang melakukan pendekatan dengan pihak swasta agar bisa bekerjasama dalam layanan bus sekolah ini, terutama bagi pelajar yang bersekolah di wilayah Bantul Tengah dan Bantul Bagian Timur. Setelah berjalan tiga hari kita evaluasi, kita berikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama sekolah dan maling murid. Alhamdulillah, sekarang fluktuasinya tajam sekali. Jadi rata-rata penumpang kita itu minimal 40-57, bahkan sampai 60. Lebih dari daya tampung bus sekolah yang ada. Jadi ini minat masyarakat sangat besar sekali. Kemudian nanti kita baru mengkaji bagaimana kalau kita nanti membuka jalur di Bantul Tengah dan Bantul Timur. Anang Zenudin, Jokja TV